Airpods itu keren banget, tapi casingnya boring ah! Tapi dengan pena 3D, bisa kita bikin lebih seru. Bulailah tarik garis vertikal di casing. Atur biar garis-garisnya rapat, penuhin seluruh permukaan casing. Ingat, jangan nutupin tombolnya ya. Jangan lupa bagian bawah casing dan juga hindari lubang casingnya. Begitu beres, ganti warna dan bikin lingkaran ditutupnya. Tempelin segitiga di atas casing, pakai pena 3D. Terus, tambahin bunga. Terakhir, gambar bulu malata. Casing unicorn buat Airpods-mu. Hei, lihat nih, imutnya. Iya kan? Casingku polos banget. Wuh, lalala. Fiu, capek juga gali nih. Sulit dipercaya, penemuan keren. Versihin pelan-pelan. Ini tembika Romawi sempurna. Aku bakal terkenal. Hmm, simpen di tempat aman ah. Wah, kayaknya rak ini pas. Cantik banget, kan? Saatnya bersih-bersih. Hmm, debu di mana-mana. Hah, kok ada cangkir di sini? Kuno dan kotor lagi. Tapi bisa aku atasin. Balikan cangkir. Ambil aluminium foil dan remas jadi bola. Olesin lem pada bola tadi. Terus, tempelin di bawah cangkir. Tambahin tiga bola lagi ya. Bentuk aluminium foil kayak gini dan tempel di sisi cangkir. Dan tempel potongan foil panjang di sisi satunya. Lalu tutup foil dengan lem berwarna. Jangan ada bagian yang terlewat. Tutupin juga cangkirnya pake lem. Mulai dari tepi cangkir. Dan biarin lemnya ngalir. Setelah lemnya kering, hasilnya kayak gini nih. Tambahin juga emot senyum. Nah, ini baru keren. Hei, kamu ngeliat artefaku? Itu loh, cangkir kecil. Udah kuno gitu. Oh, udah kubetulin nih. Serius? Oh, kerjaku seumur hidup. Rusak. Kamu gak suka? Kreasiku yang terhebat. Hai, aku suka tempat ini. Oh, ada yang spesial buat kamu. Wah, pena. Ini bukan pena biasa loh. Aku udah punya pena laser. Yah, oke. Kalau ini gimana? Kayak lipstick. Tapi lihat deh. Hah, berkesan kan? Aku udah punya dari tahun lalu. Oke, klien sulit. Coba aku pikir. Oh, aku tahu. Apa bisa dicepetin? Ini bisa lihat nembus loh. Seriusan? Masa gini? Ini mah gak bisa dipakai. Aduh, apa lagi ya? Oh iya, aku punya ini. Taruh kacamata patah di tempat rata. Pakai pena 3D buat bikin ikatan antar kaca. Terus gambar plastik di bingkai kacamata. Bikin juga di atas bingkai. Setelah beres, pasang gagangnya. Pakai pena 3D juga pastinya. Lakuin ini di sepanjang gagang. Nah, kayak gak pernah patah kan? Hmm, udah aku betulin. Keren kan? Wah, biar aku coba. Nah, gimana? Hah? Kamu simpan aja deh. Tapi... Oh, aku tahu. Karena itu, aku sayang kamu. Lala la 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 la. Lama banget sih. Aku lapar. Oh? Bisa makan aja gak? Bisa dong. Wah, keren. Ini dia. Romantisnya. Ada yang kelupaan kayaknya. Huh, buat apa sendok? Uh, oke. Hmm, lezat. Jorok. Tapi dia imut sih. Kamu gak makan? Enggak ah. Tapi aku maunya ini sempurna. Coba kulihat tasku. Telur kok bisa sampai sini? Dan pena 3D. Tunggu. Aku ada ide. Ambil telur dan gambar di sekelilingnya pake pena 3D. Buat spiral di sisi telur kayak gini. Lalu mulai tarik garis memotong spiral. Mulailah mengisi. Setelah beres, lepas plastik dari telur. Dan pasang gagangnya. Kamu punya sendok deh. Lalu pake pena 3D buat nambahin detail. Kita bikin motif jejak kaki. Tambahin detail pada sendok. Akhirnya, gambar wajah di dalam sendok. Eh, Esi. Nih, ku bikinin. Buat aku. Aku suka. Hmm, lezat. Waduh, makanya dikunyah dong. Ini hari terindah selamanya. Mending jangan ke restoran, beh. Tapi kamu keren kok. Saatnya makan enak. Wah, cewek impian nih. Semua polisi suka donat. Harus duduk yang nyaman nih. Kayak di surga. Lihatannya enak. Ah, apaan tuh? Eh, dah. Kenceng banget. Halo. Andai aku bisa meluk dia. Donatku gak bisa dimakan lagi deh. Andai aku bisa bantu. Hmm, mikir. Gimana cara memikat dia? Ah, aku tahu. Aha. Bikin lingkaran pakai pena 3D. Mulailah gerakan keluar. Berbesar lingkaran. Setelah ukurannya pas, tinggiin lingkaran dengan pena 3D. Cukup ulang-ulang lingkaran. Jadiin berlapis-lapis plastik. Lanjutin ke arah tengah. Hasil akhirnya kayak gini. Donat mini. Ganti warna dan tambah frosting. Bikin lapar ya. Bagus nih. Lalu tambah taburan dan rantai. Pas banget dijadikan hadiah. Wah, semoga dia suka. Aku datang, sayang. Hei, psst. Mau apa kamu? Sini. Semoga bukan jebakan. Aku ada sesuatu untukmu. Ah, lucu banget. Aku suka. Kamu baik deh. Yes. Hai, kamu. Hai. Sorry. Hey. Aduh, aku harus gimana nih? Aku tahu, pakai aja pena 3D. Ini mah gampang. Akanku tarik garis di atas celahnya. Ini bakal jadi rangka dasarnya. Lalu aku akan bergerak dari samping ke samping bikin jala. Ini biar lebih aman. Oke, sekarang isi. Tarik garis-garis berdekatan. Nah, segitu cukup. Sekarang aku bisa pakai toilet deh. Ngapain sih dia di sana? Akhirnya. Mereka pasti putus asa. Hei. Hai, Brian. Aku. Eh, ada sesuatu buatmu. Astaga. Untukku. Gimana cara bukanya? Tunggu. Tidak. Pahlawanku. Nyaris aja. Ah, aku ada ide. Buat ngelindungin iPhone-mu. Pakai aja lem tembak. Boleh oles lapis lem di sekitar tepi ponsel. Hati-hati ya, jangan kena kameranya. Biarin lem mengalir ke samping ponsel. Kita harus pastiin ponselnya aman. Terus isi bagian lainnya. Tambahin lemnya, pastiin lapisannya tebal. Begitu tertutup semua, biarkan dingin. Potong kelebihan lem, dan jadi deh casing ponsel unik. Gimana? Wah, keren. Makasih. Brian. Ups. Pena 3D dan lem tembak bisa mejahin banyak masalah. Keduanya berguna banget. Apa kerajinan favoritmu? Kasih tahu di kolom komentar ya. Ingat, bagikan video ini ke teman-temanmu. Dan jangan lupa subscribe channel kami untuk video keren lainnya kayak gini. Terima kasih. selamat menikmati